Terima kasih. Ini menjadi berkah bagi penjual air bersih dengan tangki dan pengelola penyewa pompa air di sumber air Senjoyo, karena saat ini tidak pernah sepi dari warga yang membutuhkan air. Air bersih dijual antara Rp5.000 hingga Rp7.000 tergantung jarak dari sumber mata air Senjoyo. Air bersih dijual tiap tangki dengan kapasitas 5 hingga 8.000 liter, sedangkan penjual air setiap mengambil air tiap tangki harus membayar ongkos sedot air Rp20.000 hingga Rp25.000 kepada pengelola pompa air. Sejak tiga bulan ini, permintaan air sudah mulai meningkat hingga 100 persen. Pada musim kemarau ini, truk yang mengisi air hingga 50 pengisian, rata-rata untuk kebutuhan rumah tangga, peternakan, dan air isi ulang. Pembeli air pun tidak hanya warga Kabupaten Sumarang, namun hingga warga Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan, yang merupakan daerah langganan kekeringan tiap musim kemarau. Kepuluhan sehari-hari. Kenapa sih itu kebutuhan sehari-hari? Karena musim kemarau yang sangat panjang, jadi kita kekeringan. Kekeringan ya? Sudah berapa bulan yang lalu? Sudah tiga bulan. Kepuluhan lebih, kekurangan air gitu ya? Beli berapa tangki ini mas? Ini satu seribu liter loh. Satu liter? Satu hari, kebuluhan satu hari. Satu hari sudah habis ini? Habis, untuk dua keluarga. Untuk dua keluarga. Terus, ini kalau beli di sini, di Senjoyo ini untuk berapa sih mas? 5 ribu untuk sekali isi. Sekali isi? Iya. Ya, berarti berarti apa itu sini mas? Iya, berarti. Oh, ini daerah atas semua kekeringan. Kekeringan nih mas? Iya. Daerah mana itu mas? Daerah tajuk, cedak, itu sudah kekeringan semua. Tidak sih sebenarnya, cuma karena memang resiko kekeringan, air dari sumber kebunungan sudah kering, mau nggak mau kita harus juga ambil di sini. Bagi pengelola air bersih, sumber mata air Senjoyo, tempat penjual mengambil air, bahkan membuka 24 jam karena tingginya permintaan air. Selain itu, tangki untuk dropping air bantuan pemerintah dan pemadam kebakaran membutuhkan air setiap waktu, karena pada musim kemarau ini banyak kejadian kebakaran. Kalau musim kemarau ini untuk permintaan air dan terutama tangki ini Pak, ada peningkatan nggak Pak? Ya, ada peningkatan, ya kurang lebih bisa 1 persen, tapi yang kebanyakan itu toren. Yang tangki itu ada yang isi utang ulang, ada yang untuk bantuan basos itu ke arah Juwangi Boya Lalih gitu. Ini datang dari mana saja Pak, tangkinya ini Pak? Dari sekitar sini, terus kirim ke Wonosegoro, Juwangi, yang kekurangan air itu loh, yang kirim basos-bansos itu Pak. Isar Toko melaporkan.